Action! Hi, I'm Yusnu Kumoro, and welcome back to my channel. Dengan harga 3 jutaan, Samsung Galaxy A30 menawarkan sejumlah keuntungan untuk para penggemar setianya. Dan di video kali ini, gue pengen kasih tau kepada kalian beberapa hal yang diunggulkan oleh Samsung Galaxy A30. Yang pertama adalah dari sisi layarnya. Samsung Galaxy A30 menggunakan desain layar Infinity-U. Konsep notch berbentuk membulat seperti huruf U atau huruf U, makanya disebut Infinity-U. Dan dengan konsep layar begini, Samsung Galaxy A30 jadi terlihat memiliki layar yang lebih luas. Ukuran layarnya 6,4 inci Full HD+, dengan tipe layar Super AMOLED khas Samsung, dan rasio layar 19,5 banding 9. Hasil tayangan memiliki kontras dan saturasi yang baik. Apalagi layar Super AMOLED dari Samsung adalah jaminan nyaman untuk nonton film, nonton drama Korea, nonton video resepsi mantan, atau nonton apapun lah, rasanya nyaman. Apalagi buat main game, karena memang selain layarnya bikin nyaman, Samsung Galaxy A30 cukup mampu main game mainstream. Dengan ditenagai Octa-Core Exynos 7904, dengan RAM 4GB dan Storage 64GB, baterinya 4000 mAh yang support 15W fast charging, dan menjalankan One UI berbasis Android Pie, Samsung Galaxy A30 cukup lumayan berhasil untuk diuji menggunakan 3DMark, dan dapat hasil fps yang respectable terutama di OpenGL Embed System 2.0. Jadi untuk kalian yang suka main game di sela-sela waktu luang pas lagi nunggu janjian sama temen di kafe, ini cocok banget buat kalian. Kemudian, yang jadi daya jual utama Samsung Galaxy A30 adalah kameranya. Smartphone ini punya dual camera di bagian belakang, yaitu adalah 16MP camera dan 5MP ultra wide-angle camera. Dan untuk kamera depannya, yaitu 16MP. Dengan adanya wide-angle camera, Samsung Galaxy A30 bisa dengan mudah ambil gambar lebih luas di tempat yang sempit. Belum lagi fitur Scene Optimizer yang dilengkapi hingga belasan mode pengaturan otomatis untuk berbagai kondisi pengambilan gambar. Dan tentunya masih ada lagi fitur lainnya, seperti Live Focus yang bisa bikin efek bokeh seperti ini. Kemudian AR Emoji khas Samsung yang lucu banget kayak gini. Dan pastikan objeknya juga lucu. Dan juga Flow Detection yang mendeteksi jika objek yang difoto berkedip atau hasil foto tidak stabil atau ngeblur. Untuk hasilnya, kalian bisa lihat di sini. Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya yang juga ditonjolkan di Samsung Galaxy A30 adalah desain bodi luarnya yang menurut gue cakep. Dengan desain curve di bagian sisi belakang, membuatnya ergonomis saat digenggam. Dan ukurannya pun relatif tidak besar, meski dengan layar hingga 6,4 inci. Untuk dipakai tanpa case sekalipun akan terlihat keren dan nggak melumaluin. Jadi, sebagai konklusi, Samsung Galaxy A30 menurut gue adalah salah satu alternatif yang bisa dipilih di rentang harga 3 jutaan. Karena mengingat Samsung Galaxy A ini adalah pengganti Samsung Galaxy J. Jadi, buat kalian yang pengen upgrade handphone kalian di rentang 3 jutaan di tahun 2019 ini, gue merekomendasikan Samsung Galaxy A30. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengar videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang handphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan wis dukumur pamit. Ta-da!